Kode indah pada waktunya di liburan Luna Maya dan Maxim. Menikmati liburan setelah sekian lama berkutat dengan kesibukan adalah hal yang sangat berharga. Melepas semua kepenatan dan kelelahan dengan menikmati keindahan alam, liburan yang indah inilah yang kini sedang dinikmati oleh sepasang kekasih cantik tampan, Luna Maya dan Maxim. Dan kali ini, mereka lebih memilih berlibur di salah satu pulau eksotik di Nusantara, yaitu di Nusa Tenggara Timur yang menyimpan keindahan alam yang istimewa, seperti di antaranya keindahan pantai dan alam di Labuan Bajo. Labuan Bajo adalah permata tersembunyi di Nusa Tenggara Timur Indonesia, yang memancarkan persona magis bagi para pasangan yang ingin merasakan romantisme sejati. Dengan panorama alam yang memukau dan suasana yang penuh kedamaian, Labuan Bajo adalah tempat dimana cinta dapat tumbuh dan berkembang jauh dari hirup-hirup kehidupan kota. Dari video-video pendek yang tersaji, Luna Maya dan Maxim tampak sangat menikmati suasana keindahan alam, khususnya di pantai dan lautan yang luasnya. Luna Maya layaknya anak pantai dan sangat menyatu bercengkrama dengan lautan yang biru, begitu pun kekasihnya Maxim. Kebahagiaan mereka terpancar dari setiap senyuman dan canaan-canaan yang tercipta. Pasangan cantik tampan ini terlihat begitu lepas dan bahagia menikmati liburannya di pulau terindah Nusantara, di keindahan Nusa Tenggara Timur. Membayangkan matahari yang terbenam di ufuk barat menyelimuti langit dengan nuansa oranye dan ungu yang lembut, menciptakan pemandangan yang sempurna untuk momen-momen romantis Luna Maya dan Maxim. Cahaya matahari yang memudar di Cakrawala memantulkan kilauan emas di atas lautan yang tenang, memberikan latar belakang yang mempesona untuk setiap sentuhan yang penuh kasih. Seperti kita ketahui bahwa Nusa Tenggara Timur ini menyimpan banyak objek wisata yang sangat istimewa, dan yang terkenal itu adalah Labuan Bajo, yang seringkali menjadi objek tujuan wisata pelancong lokal dan mancanegara. Labuan Bajo adalah pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah bagi makhluk purba yang legendaris. Petualangan ini dimulai dengan perjalanan kapal yang mengarungi perairan jernih, membawa kamu dan pasangan menuju pulau-pulau eksotis yang tersebar di sekitarnya. Selama perjalanan, angin laut yang sejuk dan suara ombak yang tenang akan menambah keintiman perjalanan cinta. Salah satu destinasi yang tak boleh dilewatkan juga adalah Pulau Padar, dengan perbukitan yang menjulang tinggi dan panorama tiga pantai yang mengelilinginya, Pulau Padar menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Bedaki bukit bersama pasangan, sambil bergandingan tangan dan saling memberikan dukungan, akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Di puncak bukit, teman-teman akan disambut dengan pemandangan yang luar biasa. Pemandangannya akan membuat teman-teman berdua terpesona dan merasa lebih dekat satu sama lain. Tidak jauh dari sana juga terdapat Pink Beach, salah satu dari hanya beberapa pantai berpasir merah muda di dunia. Warna pasir yang unik ini berasal dari pecahan karang merah yang halus, dan kontrastikan air laut yang jernih dan biru. Berjalan-jalan di sepanjang pantai ini, dengan pasir merah muda yang lembut di bawah kaki, akan memberikan sensasi yang tak terlupakan. Teman-teman dapat berjembur di bawah sinar matahari, berenang bersama di perairan yang hangat, atau hanya bersantai di kepi pantai, sambil menikmati keindahan alam yang ada di sekitar. Di perairan sekitar Labuan Bajo terdapat Manta Point, sebuah surga bawah laut yang menakjubkan. Di sini teman-teman dan pasangan dapat merasakan sensasi berenang bersama para manta, makhluk laut yang anggun dan megah. Menyelam di perairan yang jernih ini dikelilingi oleh keindahan terumbu karang, dan kehidupan laut yang beraneka ragam, akan menjadi pengalaman yang mengesankan dan mendekatkan pasangan. Labuan Bajo juga menawarkan pengalaman kuliner yang menggugah selera, menikmati makan malam romantis di tepi pantai dengan cahaya lilin yang lembut, dan suara ombak yang menenangkan. Restoran-restoran di Labuan Bajo menyajikan hidangan laut yang segar dan lezat, dipadukan dengan cita rasa lokal yang khas. Sambil menikmati hidangan lezat, teman-teman dapat berbagi cerita, tertawa bersama, dan merasakan kehangatan cinta yang terus berkembang. Bagi pasangan yang ingin merasakan ketenangan dan kedamaian seperti halnya Luna Maya dan Meksim, menginap di Resor Mewa di Labuan Bajo adalah pilihan yang sempurna. Dengan pemandangan laut yang menakjubkan, dan balkon pribadi, teman-teman dapat menikmati sarapan di pagi hari, sambil memandang matahari terbit di Cekrawala. Waktu-waktu ini adalah saat-saat di mana teman-teman dapat merenung, berbicara dari hati ke hati, dan memperkuat ikatan cinta yang sudah terjalin. Selain keindahan alamnya, Labuan Bajo juga kaya akan budaya dan tradisi lokal. Mengunjungi desa-desa tradisional di sekitar Labuan Bajo untuk merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Sambutan hangat dari penduduk setempat dan cerita-cerita mereka akan menambah kedalaman perjalanan teman-teman, membuat teman-teman merasa lebih terhubung dengan tempat ini dan pasangan. Mengakhiri hari-hari indah di Labuan Bajo, teman-teman bisa duduk bersama di tepi pantai, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit malam, ditemani api unggun yang menjala hangat. Suasana yang tenang dan dapat ini adalah saat yang tepat untuk merenungkan perjalanan cinta, perjanakan masa depan bersama, dan berjanji untuk terus menjaga api cinta yang telah menyalah. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ini bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga sebuah tempat di mana cinta dapat ditemukan, dirasakan, dan dirayakan. Dengan keindahan alamnya yang memukau, suasana yang romantis, dan pengalaman yang tak terlupakan, surga bagi pasangan yang ingin merasakan cinta sejati, dan menciptakan kenangan yang abadi, setiap sudutnya memacarkan keindahan dan cinta, menjadikannya tempat yang sempurna untuk memupuk asmara, dan memperkuat hubungan yang telah terjalin. Semoga dari Labuan Bajo tertulis kisah penuh cinta antara Luna Maya dan Maksim hingga indah pada waktunya. Doa terbaik untuk Luna Maya dan Maksim, semoga digabulkan segala niat dan harapan baiknya bersama. Luna Maksim, Yopi Sayo! Terima kasih telah menonton!